Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi kembali melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi bidang corbeton. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta. Kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi bidang corbeton yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi pada hari Selasa 20 September 2022. Dibuka langsung oleh Staf Ahli Set Da Kota Jambi Mulyadi dan dihadiri oleh Kasih Jasa Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Jambi serta Kabit Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam pembukaan pelatihan tenaga terampil konstruksi bidang corbeton ini, Wali Kota Jambi Syarifasa yang diwakili oleh Staf Ahli Set Da Kota Jambi Mulyadi Tayub mengatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mencetak kader-kader yang terampil dalam membangun Kota Jambi. Kita memberikan wawasan mencetak kader-kader yang terampil yang memiliki kontribusi untuk kebesar untuk membangun Kota Jambi. Karena tanpa mereka, kita-kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka yang pelaku-pelaku penyelenggara untuk diperbangunnya suatu visi bangunan. Nah, Dinas PUPR Kota Jambi juga inisiasi dengan memberikan pembukaan kepada tenaga-tenaga jasa konstruksi sehingga mereka nantinya itu suatu hal langkah yang positif dan ini diharapkan terus berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Kasih Jasa Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Jambi Pushan mengatakan bahwa Dinas PUPR Provinsi Jambi sangat mendukung kegiatan ini untuk melatih para pekerja konstruksi yang ada di Kota Jambi. Kota Jambi, atas terus caranya kan pelanjutan ini yang disiakan kali, Pak ya. Ini adalah tentang kota beton, karena yang beton kalau dalam udara produksi itu kan hal yang sangat bantau, terutama terkait dengan butuh beton. Karena kita jarang di lapangan, karena kita dikenali temuan dari tipe kisah tentang dari butuh beton. Karena itu kita supportful kepada teman-teman dari Dinas PU Kota Jambi. Sementara itu, Kabit Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi, Berlian Toharahab berharap pelatihan ini dapat meningkatkan daya saing di bidang konstruksi. Kita dari Dinas PUPR, kita berharap untuk para baki konstruksi lebih meningkatkan daya saing dan itu di dalam pelaksanaan. Karena di peserta ini ada kita dari wang berbicara yang mana mereka mewakili yang ditandai dari masing-masing kecamatan. Sandi, Jek TV, melaporkan.